Dua rumah di Kecamatan Bintan Timur, Amruk, akibat tanah longsor yang terjadi di bagian belakang rumah warga di Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Beginilah kondisi rumah warga di Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan Timur, yang amruk akibat tergerus longsoran tanah dari belakang rumah. Bencana longsor terjadi bersamaan dengan tingginya intensitas curah hujan di daerah tersebut. Dua rumah yang terkena musibah longsor itu milik Jamaluddin, warga Kampung Mawar Batu 20, dan Misnawati, warga Kampung Teratai Batu 17, Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi bagian belakang rumah keduanya mengalami rusak parah. Jamaluddin mengatakan saat terjadinya longsor, kondisi di belakang rumah dalam keadaan kosong. Sementara itu, Misnawati mengatakan longsor terjadi usai beberapa menit dirinya baru keluar dari kamar mandi yang baru saja digunakannya. Kayaknya tidak ada tanda-tandanya itu. Jadi kami kan di kamar, mau buang air besar, tidak jadi. Saya masuk lagi, kayaknya ada air berasat yang ini lah. Saya masuk lagi, jarak tiga menit saja, saya bareng lagi, itu sudah, itu langsung jatuh-jatuh. Langsung tak sekaligus, kuat gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda yang menerjamu karena airnya menguat. Sekretaris BPPD Bintan Agus Aryadi mengatakan pihaknya segera melakukan perhitungan kerugian yang dialami korban, serta menyerahkan bantuan logistik. Ada dua rumah yang sudah kami pinjau. Satu di kilometer 20, dapurnya robo, dan satu di kilometer 17, bapak selamat. Yang dapur dan kamar mandinya rusak dan robo. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti tim kami, tim Jitu Pasna juga akan berkunjung kemari ya bapak ya, untuk melakukan perhitungan, serta dari bidang darurat dan logistik, akan berkunjung kemari juga untuk melakukan survei dan memberikan bantuan. Hingga saat ini, BPPD Bintan masih melakukan pendataan terhadap wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Bintan. Muhammad, Good TV News, melaporkan.